Kepulisan positif terhadap IT-nya KPU Walaupun kita sudah bekerja luar biasa Dengan agar yang sangat murah Desainnya di awal dulu Dulu anggarannya ya Yang pas desain yang awal Itu sampai 1,2 triliun Padahal cuma tingkat keupatan Dan desainnya masih kompleks yang kita Sementara kita sampai tingkat kejamatan yang tadi 4167 kejamatan 440 kota dan kota 32 kofetidata center Disaster recovery center Tungguan secanggih itu Harganya Rp. 154 miliar Itu ditambah dengan kemudian jaringan Telkom sendiri Projectnya Telkom sendiri Dan PSM Puntak Lead Itu Rp. 190 sekian Dan kemudian ditambah-ditambah Semuanya itu Rp. 295 miliar Dibanding Rp. 3 kali pemilu Rp. 3 kali pemilu Dibanding yang tadi awal Rp. 1,2 triliun Hanya tingkat keupatan Dan tidak secanggih yang kita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selalut Rp. 3 kali pemilu Kita juga dek Sudah cuci tangan sebelum masuk Terus beri Udah di ini Makanya saya lepas Ngapapapak Kita berjarak ya Insyaung Rp. 3 Dibanding Rp. 3 kali pemilu projecting Pemilu Vivati Mudah-mudahan juga pemirsa masih terus bisa mengikuti diskusi kita. Penting karena di bahasanya itu, the devil is in the detail. Nah, tahapan itu kita bicara detail. Nah, disitulah banyak devil-devil yang ada. Syaitan-syaitan yang ada disitu. Banyak tanda tanya disitu. Kita bicara apa hari ini? Ini itu kayaknya, yang seru itu kita bicara tentang IT. IT KPU. IT KPU yang heboh itu ya. Selalu heboh. Persoalannya kan kita berada di era 4.0. Kan anak-anak juga sekarang sudah masuk. Teknologi 4.0. Seperti itu kan. Jadi, ututannya sudah semua serba IT. Dan saya ingat persis kalau bicara tentang pemiluan IT dan pemilu. Kan ibu yang pertama kali itu di sistem. Di KPU-nya. Di KPU-nya. Walaupun dulu tahun 1999 juga ada. Tapi itu bukan resmi KPU. Bukan resmi KPU ya. Bahkan UNDB dulu ya. Iya. Yang pakai efek itu. Pakai efek sama sistem haji kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, sebelumnya. Siskohat ya. Tapi itu juga beda sistemnya dengan yang kita. Nah, dan itu bukan peer KPU kan pada saat itu. Betul. Nah, sekarang-sekarang ini kan lebih komplit nih Bu. Betul. Kan IT KPU 2019 sudah main di semua tahapan nih Bu kan. Ada si Pol, ada si Dali, ada si Hitung dan sebagainya. Nah, tapi kan yang paling fokus di perhatian orang itu persoalan. Oh, hitunganmu. Betul. Nah, jadi kalau lebih mendasar pasti bisa menjelaskan tentang IT KPU, kenapa itu sangat penting dan bagaimana kemudian menjaga kerahasiaan dan juga kepercayaan masyarakat. Betul. Jadi pemirsa, dulu di 2004 itu sebetulnya proses pembuatan IT KPU ini sampai kemudian berganti-ganti. Ya, karena waktu itu ada kerjasama dengan UNDP. Karena ada anggota KPU, waktu itu bukan saya yang jadi ketua divisinya, tapi karena ada anggota KPU-nya yang memegang divisi IT KPU, mengundurkan diri, maka waktu itu saya ditunjuk oleh ketua KPU di dalam pleno untuk menjadi ketua divisinya IT KPU. Nah, IT KPU sebetulnya kalau tadi bicara tentang situm, kemudian logistik, itu semua sudah ada sejak 2004 disiapkan. Bahkan sebelum selesai itu logistik, IT logistiknya itu sudah jadi. Memang perencanaan-perencanaan, bukan kemudian langsung jadi semua namanya juga proses. Tapi yang terpenting waktu itu yang kita buat itu adalah IT KPU untuk penghitungan suara. Pengiriman, jadi bukan penghitungan, pengiriman suara. Ya, jadi ini sangat penting untuk yang tadi, apa tujuannya? Tujuannya supaya hasil dari pemilu itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada transparansi dan akuntabilitas KPU. Itu yang penting. Itu penting sekali, sehingga tidak mudah juga untuk dimanipulasi. Betul. Ya kan, karena kan kita itu cincangnya panjang dulu ya. Dari TPS ke PPS Kelurahan, kemudian ke PPK Kecamatan, baru KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, baru ke Nasional. Penghitungan suaranya. Jadi panjang perjalanannya. 30 hari itu. Nah, bagaimana caranya supaya 30 hari itu tidak kemudian dipergunakan oleh baik peserta maupun siapapun ya yang berkepentingan untuk merusak suara rakyat. Ya, jadi bagaimana caranya suara rakyat aman sampai di Jakarta. Nah, baru kemudian kita merumuskan model IT KPU seperti 2004. Dan itu Ardana. Tidak ada orang asing satu pun. Luar biasa, Nasionalismenya. Patriotismenya di dalam konteks itu. Ini penting sekali gitu. Karena kalau enggak nanti ada orang asing yang nanti merusak-rusak kayak gitu kan hasil dari pemilu. Tapi ada enggak yang namanya misalnya tawaran? Orang asing ada. Jadi UNDP waktu itu menawarkan dua orang. Satu dari Polandia, ahli IT. Satunya waktu itu saya bertanya dong sama tim kita. Bagaimana nih kita punya ada dua sama tim kita. Bagaimana nih kita punya ada dua nih. Satu dari Polandia, satu dari Bosnia. Enggak bu. Semuanya anak-anak itu mengatakan tidak bu. Terus bisa bahasa Indonesia enggak? Tidak. Wah nanti kita jadi translator dong. Kayak gitu kan. Terus mengerti politik Indonesia enggak? Enggak. Wah nanti kita jadi dosen dong. Kayak gitu. Jadi mohon maaf enggak. Mohon maaf enggak. Berani ya. Luar biasa bu. Jadi caranya itu memang tidak langsung. Oh kita tidak. Kayak gitu. Enggak. Kita tanyanya. Ngerti bahasa Indonesia? Enggak ngerti. Ngerti politik di Indonesia? Enggak ngerti. Mohon maaf. Enggak. Jadi langsung kita putus tidak. Kayak gitu ya. Karena tim IT yang dibentuk setelah anggota KPU yang satunya mengundurkan diri. Kemudian saya itu kita bentuk. Kita ajak memang dari kampus-kampus. Dan waktu itu saya minta tim baru. Oke. Karena saya enggak mau nanti tim yang lama yang sudah dibentuk itu kemudian punya loyalitas ganda. Oh iya. Yang satunya kan sudah keluar dari KPU. Jadi kami juga membutuhkan loyalitas di dalam pelaksanaan penyelenggaraan ya penyelenggaraan pemilu ini. Terutama di dalam membangun IT KPU. Baru kemudian kita mendesain. Itu yang disebut anak-anak muda. Keren-keren ya Bu. Ya dari ITB, dari UI, dari UNDIP, dari ITS. Kemudian tentu saja ada dari LIPI. Kan kita ajak juga. Kemudian dari BBPT. BBPT. Tapi cuma diambil. Jadi bukan BBPT lembaganya. Kita ambil ahlinya. Ahlinya. Yang satu lagi. Enggak deh. Dua. Yang satu dari Amerika, yang satu dari Australia. Jadi anak-anak muda semua. Keren ya. Expert gitu ya. Expert ya. In this country. Jadi luar biasa. Apresiasi kita ya. Mulailah mendesain. Yang namanya jaringan seperti apa. Tapi Alhamdulillah. Zamannya 2004. Waktu itu. Sekjennya itu. Almarhum ya Pak Susongkom. Itu dari ITB. Oke. Jadi kan. Pas kayak gitu ya. Pas kayak gitu ya. Faham dengan. Teknologi. Teknologi dan sebagainya. Dan Profesor Nazaruddin Samsudin. Ketua KPU. Sangat paham juga dengan keurusan IT. Karena putranya itu juga. Sarjana dari ilmu komputer UI. Kayak gitu ya. Jadi. Saya sendiri juga punya banyak saudara. Lulusan elektro ITS. Jadi kita punya seperti kayak. Konsultan-konsultan di rumah. Nah. Kayak gitu. Jadi kalau kita punya. Punya isu. Di kantor. Kita bisa bawa ke rumah. Dan saya tanya. Kepada adik-adik saya. Pak Nazar juga. Kepada putranya. Dan sebagainya. Seperti itu. Kontrol ibu ya. Kontrol. Nah. Kita mulai nih Ardana. Setelah didesain. Saya bilang. Buatlah jaring. Desain. Sampai tingkat kecamatan. Sepertinya tingkat kecamatan. Itu salah satu. Usulan dari. Waktu itu. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Profesor Doro Jatun. Doro Jatun. Doro Jatun. Jadi kenapa nggak sampai kecamatan. Oh iya. Jadi waktu. Waktu kita presentasi. Di. Kementerian itu. Beliau itu diem aja. Ya memang berantakan. Masih berantakan. Namanya juga dari. Dari scratch gitu ya. Berantakan. Tapi. Dia yakin. Kepada Prof. Nazar. Dia yakin. Kepada tim kita. Anak-anak muda. Yang luar biasa. Ya waktu itu. Akhirnya. Desainnya itu. Kita punya desain. Sampai tingkat. Kecamatan. Jadi ada. Ada. Pemilu Legislatif itu kan. Ada DPR. DPD. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten Kota. Dan Pilpres. Kita dulu kan sampai dua. Dua putaran ya. Pilpresnya. Pilpres satu. Dan. Putaran pertama. Dan putaran kedua. Jadi itu dibangun Ardana. Jadi membangun infrastrukturnya. Dan nanti. Mas Haji bisa memperlihatkan. IT infrastruktur. Dari KPU 2004. Yang nanti bisa dilihat. Bagaimana IT infrastrukturnya. Nah ini juga menarik kayak gitu. Jadi kita membangun. Namanya. Mempersatukan Indonesia merah putih. Melalui IT. Keren banget Bu. Jadi. Kecamatan kan. Iya. Jadi ada. Empat ribu. Berapa nih. Berapa kecamatan ya. Ada. Sebetulnya. 4100. Ada. 2569 kecamatan. Yang menggunakan telkom. Dan ada. 1850 kecamatan. Dan keempatan ini. Membingungkan. Tapi sekitar. 4164 kecamatan. Kalau nggak salah. Kayak gitulah. Dan 4167 kecamatan. Yang kita kirimi komputer. Yang kita membangun. Jara telepon. Baru. Baru. Jadi. Itu yang menyebabkan. Telkom itu. Di tingkat kecamatan. Itu kan. Keren banget. Maksudnya. Di jaman itu. Di jaman itu. 2004. Kayak gitu ya. Itu dibangun. Dengan. Luar biasa. Terus. Menurut. Ardana. Ada nggak. Alamat kecamatannya. Nah itu. Ada nggak. Nggak ada. Ada. Jadi kasihan vendor yang menang. Itu dia. Bu. Kita harus kirim. Kemana ini alamatnya. Nanti tanya KPU kabatan. Jadi waktu kita raker nasional. Nasional. Kita minta alamatnya kecamatan. Alamat semua kecamatan. Eh. Depdagri ada nggak? Kita sudah bertanya ke Depdagri. Nggak ada. Tapi habis itu Depdagri bikin proyek dong. Alamat bikun buku. Alamat kecamatan. Tapi kita sudah kirimkan semua yang nampai. Iya. Iya. Komputer. Komputer itu. Dan kabel data tadi. Dan membangun kabel data. Kabel data. Jadi. Ada nggak perdebatan pada saat. Pada saat apa namanya. Pada saat tender. Hmm. Hmm. Sampai lucu sekali. Saya dari ketua. Bayangkan bu. Ini masuknya kecamatan berapa. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Disa bayangkan. Disa bayangkan. Itu membawa komputernya. Sayangnya ya fotonya kita nggak mengumpulkan semua. Jadi komputer itu dibawa di atas kepala menyebrangi sungai-sungai untuk beberapa kecamatan. Pastinya. Pastinya. Luar biasa. Iya kan di dalam konteks itu. Jadi makanya saya bilang patriotismenya teman-teman. Termasuk vendornya. Dan vendornya ini yang menang menarik. Karena dia adalah aktivis mahasiswa juga waktu itu. Walaupun sekarang berada di bisnis ya. Namanya Andi Hidayat. Apa kabarnya? Pung Andi Hidayat. Dia aktivis waktu kuliah di Satyawacana Salatiga. Kayak gitu. Jadi. Kan menarik kan. Jadi dia juga enjoy duduk dengan anak-anak muda IT KPU di kantor KPU. Walaupun kadang-kadang saya suka minta maaf-maaf ya. Kau tidak mendapatkan keuntungan yang seperti dibicarakan di media. Tapi kau harus duduk melihat hasilnya yang luar biasa. Nah itu. Semangat patriotismenya itu. Itu yang dibangun di dalam konteks itu. Jadi waktu itu kita bangun. Terus siapa yang jadi pekerjanya? Ardana tau nggak? Iya karena kan pertanyaannya pasti adalah ada nggak orangnya? Terlebih lagi nanti operator dan sebagainya. Gimana itu? Jadi petugas data entry IT KPU. Mereka itu adalah aktivis mahasiswa. Wow. Ini keren banget. Jadi ada HMI, ada PM KRI, ada Hindu Buddha, Himabudi. Ada kalau NO apa waktu itu. Ada IMM, yang Muhammadiyah. Dan kita juga buka BEM. Kampus-kampus. Terus kemudian kita kenalan dengan Direktur Jenderal SMK. Orang ITB juga. Jadi real partisipasi masyarakat itu langsung kelihatan ya? Betul. Dan mahasiswa. Dan mahasiswa. Dan pelajar. Jadi guru SMK yang mengajar komputer. IT ya. Komputer. Dan siswanya. Karena kan banyak. Di setiap kejamatan kita kirim lima orang. Iya. Jadi ini. Saya waktu itu bilang kepada Anas. Saya mau bikin gerakan. Karena kalau ini dilakukan dengan pekerja. Kayak misalnya. Apa tadi? Sisko Haji. Iya. Sisko Haji. Sisko Haji. Sisko Haji. Petugas Bank. Kan cara pandangnya cuma. Bekerja. Jadi dia bekerja pulang. Tapi kalau aktivis mahasiswa. Enggak kan. Nongkrong di kejamatan. Kayak gitu kan. Penting gitu. Kemudian ngeliat-ngeliat. Kali-kali ada putrinya Pak Camat yang cantik. Ada gak yang ketentu? Ada. Jadi banyak cerita. Banyak cerita mereka. Kayak gitu. Luar biasa. Jadi mereka. Jadi yang petugas darah intrinya itu adalah para aktivis mahasiswa. Karena bagi saya. Ya. Mereka adalah kelompok yang. Bahasanya itu. The least corrupt group. Kelompok yang sedikit korupsinya. Ya kan. Asiswa. Yang kedua lagi. Itu juga. Penting bagi kita. Ya kan. Sebagai penyelenggaran pemilu. Salah satu kelompok yang paling cerdasnya berada di kita. Supaya mereka juga paham. Sebagai laboratorium pendidikan sebetulnya. Penyelenggaran pemilu yang menjaga suara rakyat itu seperti apa. Kenapa? Karena nanti suatu saat. Anak-anak petugas data entry itu. Kan bisa. Jadi presiden. Jadi anggota DPR. Jadi gubernur bupati. Kan satu saat nanti seperti itu. Awal menguji partisipasi yang hadir itu di situ ya Bu. Di situ. Dan itu laboratorium. Walaupun saya katakan kepada mereka. Jangan. Jangan keras-keras ngomongnya. Lab. Lab terbesar pendidikan. Kayak gitu ya terbesar. Kenapa? Nanti. Nanti bahaya juga kan. Bisa kemudian tidak dipercaya. Tapi itulah laboratorium terbesar. Laboratorium terbesar. Bayangkan di 4167 kecamatan. 440 kabupaten kota. 32 provinsi. Dan data center. Disaster recovery center di Jakarta. Akhirnya semua. Tadi. Dari kelembagaan-kelembagaan mahasiswa. Juga akhirnya. Terlibat. Terlibat. Ya. Dan di situ letaknya. Tingkat. Trust. Kepada penyelenggara pemilu itu. Dapat kita. Ini ya. Jadi. Kita bisa mendapatkan. Trust itu dari masyarakat secara luas. Kenapa? Ya kalau mahasiswa kan agak sulit lah. Disokok-sokok. Disuap-suap. Kayak gitu. Masyarakat kritis. Yang sangat ideal. Masyarakat kritis. Masih ideal. Masih. Seperti pejuang-pejuang. Kayak gitu. Jadi INDIA Buya. Jadi seluruh kan ya. Natural. Jadi. Kepercayaan itu terbang dari. Betul. Nah jadi begitu mahasiswa. Nah bagaimana dengan. Apalagi Ardhana yang perlu diketahui. Hasilnya mungkin ya. getsak hasil. Jadi Ardana, setelah mereka ada petugas data entry, ada formulir tersendiri juga. Jadi SKKPU, apa sih itu? SKKPU nomor 37 kalau nggak salah gitu ya. Itu tentang C1 ITKPU. Jadi selain yang manual buahnya, berhalaman-halaman itu, kita ada satu halaman saja. Itu semuanya sudah. Kayak gitu ya, jadi DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kayak gitu, C1 ITKPU. Karena itu lebih mudah kan, itu sudah decoding. Yang ada codingan kayak gitu kan. Karena yang ngisi mahasiswa kan, eh nggak deh, itu tetap TPS ya. Dari TPS, kemudian nanti kalau di kota-kota itu, mahasiswa bisa ngambil dari TPS. Kayak gitu ya, tapi kalau di desa-desa ya tetap KPPS, PPK. Kenapa kecamatan? Itu ada ceritanya juga Ardana. Oke, iya. Studi yang saya lakukan sendiri kayak gitu ya, ada teman-teman juga. Itu manipulasi itu banyak dilakukan di kecamatan. Oke. Jadi perhatikan tuh ya, bapak-bapak bisa ngawasin itu di tingkat kecamatan. Stressing ya, Bu. Stressing itu, kecamatan. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari TPS. Dari TPS. Jadi kan ada TPS, ada kelurahan KPPS. Kayak gitu ya. KPPS, PPS. Tapi kemudian sekarang kan dilompatin PPS-nya ke kecamatan. Ini kan jauh nih, dari TPS ke kecamatan. Iya. Dan dia dari kecamatan, jauh nih dari KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, sampai KPU Nasional. Ya kan? Rawan ya, Bu. Rawan di situ. Penghitungan-penghitungan itu banyak sekali. Transaksi-transaksi itu dilakukannya di TPS. Eh, di kecamatan. Dan penghitungannya kan nanti, misalnya memindah-mindahkan suara di kecamatan, itu sulit kan nanti terlihat di Kabupaten, terlihat di Provinsi. Apalagi dalam undang-undangnya kan dia hanya melihat lompat satu di bawahnya. Ya kan nih, kalau Kabupaten dia lihat ke kelurahan misalnya. Kalau Provinsi, lihat misalnya di kecamatan. Tapi yang karena jumlahnya masih banyak, agak sulit untuk di inilah di situ letaknya. Makanya kita taruh salah satunya di kecamatan. Dan itu yang sebetulnya mempersatukan Mirah Putih itu di situ. Bu, tapi kan nggak mulus 100% Bu. Pasti ada persoalan-persoalan juga di situ. Ada nggak yang bisa Ibu jadikan apa namanya, rekomendasi kemudian ke depan? Kalau yang karena IT itu yang menyelenggarakan itu, misalnya mahasiswa terlibat, Alhamdulillah sebetulnya nggak kecuali ada yang meninggal satu di Medan. Tapi itu sudah, kayak satu minggu setelah hari H kayak gitu ya, mungkin kecapean, dia naik motor, ketabrak, kayak gitu. Sampai kita kirimkan itu yang namanya tim IT dari Jakarta untuk pergi ke sana. Dan komputer yang di kecamatan itu, bukan di kecamatan ya, di KPU, atau apa yang waktu itu kita memberikan kepada kampusnya dia. Kayak gitu ya. Jadi itu juga sebagai penghormatan kita kepada anak muda ini kayak gitu. Dia itu lawan ya dalam konteks itu. Betul, betul. Nah, kesulitannya ada kontestasi lembaga lain. Oh, oke. Itu gimana Bu ceritanya? Di polisi. Oke, ya. Jadi karena KPU membuat ya, jadi ada membuat sistem dengan data center itu dengan 64-bit Ethanium Server. Ya, kayak gitu-gitu lah. Yang canggih banget gitu. Dengan robotik backup, dengan berapa terabyte, dengan yang super canggih. Kayak gitu ya. Kamu kita susah lulusan. Super canggih. Terus kemudian, ya ada lembaga lain dong yang pengen biar. Dan kapis kepedudukan itu, pertamanya ditaruh di ITKPL ini. Dengan 12 variable itu. Jadi cukup untuk database kependudukan dan sebagainya. Kepolisian bikin. Oke. Kemudian menghitung sendiri juga. Masya Allah. Terjadilah. Jadi waktu itu saya dua kali harus rapat dengan Kapolda, dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Kapolri, dengan Kapolda dan KPU di seluruh Indonesia. Di Mabes Polri. Jadi mereka bikin juga canggih juga IT-nya. Tapi duluan kita, kita sudah jadi. Baru kemudian ini waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Kalimantan Barat. Ini kasusnya Kalimantan Barat. Jadi pada saat kita rapat, itu mereka menginginkan Kapolda akan mengeluarkan hasil pemilu. Itu sih enggak KPU? Sayang. Silahkan Pak. Saya warisata. Silahkan Pak. Ya. Tapi kalau terjadi konflik di situ, itu persoalan dari Bapak. Dan untuk diketahui, data hasil pemilu yang akan disetujui oleh KPU, bukan dari IT-nya Kapolda, tapi dari KPU. Harus dicangat. Jadi kita sangat tegas di dalam konteks yang kayak gitu. Silahkan. Anda kalau mau bikin konflik di daerah, silahkan. Karena KPU tetap akan memutuskan hasil pemilunya yang dikeluarkan oleh KPU. Bu, itu sangat terbayang bagaimana, apa namanya. Dan polisi lu yang kita harus hadapi. Betul. Karena kesoalannya kan, IT ini kan juga harus ada jaminan keamanannya. Tapi anak-anak kita, anak-anak dari ITB, dari ITS itu luar biasa. Jadi mereka ini anak-anak muda ya. Dari mulai dia memberikan pelatihan ke daerah-daerah. Anak-anak 5 semester. Tapi pemerintah daerah welcome ya Bu, sama anak-anak yang masih sesuatu. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota yang kayak gitu. KPU-nya kan. Kita punya kantor KPU tetap sudah. Iya, di tingkat Kabupaten Kota itu ya. Di tingkat Kabupaten Kota. Terus mereka kan luar biasa di dalam konteks itu ya. Bekerjanya juga bukan bekerja yang ngitung. Saya bekerja di KPU ini berapa jam dapat upah. Enggak gerakan. Jadi aktivisme kayak gitu ya. Jadi mereka nggak ngitung jam. Mereka nggak, iya mereka nggak. Bu dapat berapa nanti di situ ya. Enggak. Tapi dapat. Jadi selesai itu yang KPU, yang anak-anak muda itu pada punya HP. Malah yang di pusat nggak dapat. Kok bisa Bu? Ya kan kalau di pusat memang nggak ada. Kalau mereka kan, mereka ke kecamatan. Ada dananya, kayak transportnya. Ada dana, walaupun cuma dananya berapa. Maksudnya depan HP itu sekali dikumpul-kumpul. Maksudnya beli sendiri kayak gitu. Jadi ada yang beli HP. Kan anak mahasiswa beli HP kan keren kayak gitu ya waktu itu. 2004. Nah, ini menarik Ardana. Waktu itu, apa namanya, mahasiswa-mahasiswa ini kayak gitu. Itu kan salah satu yang mengawasi hasil penuh supaya tidak mudah dimanipulasi kayak gitu ya. Kenapa mereka itu salah satunya. Itu penting di situ. Dan kita juga direcokin nggak misalnya dengan lembaga survei misalnya. Ya ada. Iya, itu dia. Jadi kan kalau ya ini hitung cepat gitu kan Bu. Kita bicara tentang tadi kepercayaan mas akal. Nggak bisa dong Bu. Ya kan dibandingkan dengan upaya KPU, Pembangun IP. Dan kemudian kita akan menyajikan hasil akhir dibandingkan dengan hasil PK. Sebenarnya nanti lihat ya pengiriman data TPS-nya. Nah itu. Ada gambar nanti cepat dilihat. Ya kalau punya polisi aja tadi kita KPU saat itu bisa. Oh bisa kita cut up. Bisa di atas. Nggak soalnya. Ya soalnya kita kan political scientist biasa lah menghadapi yang kayak gitu. Sebenarnya kan. Tapi kalau ada konflik, ada ini. Bapak yang bertanggung jawab. Dan kalau itu tadi ya, kalau menghadapi. Nah ini bagaimana dengan menghadapi lembaga survei? Nah itu. Bagaimana Bu? Kan kita memberikan data kepada media. Ya kan. Tapi harus ada pertanggung jawab. Ada kontraknya. Tidak boleh diperjual belikan. Iya. Nggak taunya ada yang jual. Oh walaah. Oh saya berhentiin. Saya berhentiin itu waktu itu. Wah kita dihujat habis. Saya berhentikan. Stop. Jangan diberikan. Tidak. 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 antara, dari antara kita kasih RRI, cukup dong, sudah, kita sudah berikan kepada publik dia diperjual belikan, selama anda memperjual belikan, kita tidak akan kasih yang kedua lagi, berita di media-media itu, sudah dikasih, tapi beritanya ITKPU baru 20% misalnya sementara lembaga survei sudah bikin 60% tapi hanya tidak ditulis, jadi jumlah TPSnya tidak disebutkan di media kalau kita jumlah TPSnya dari 560 ribu sekian TPS, 20% atau 30% itu berapa? sudah 30 ribu, sudah 50 ribu mereka cuma 1.719 TPS, disamakan N-nya dengan yang 500 7500 berapa ya? ini lebih besar lah, jauh lebih besar ya ya iyalah, yang seperti itu, TPSnya 567.717 TPS yang satunya cuma 1.719 TPS, saya itu sampai masih ingat 1.719, karena tiap hari kita dikrecokin di berita media seperti itu padahal pada saat lembaga survei mengumumkan 1.719 TPS, KPU sudah lebih dari 30 ribuan TPS ini perlu dicatat ya, publik, kalau lihat hasil survei harus ditanya N-nya berapa? N-nya berapa? karena N-nya berapa itu? iya, karena kan ini orang berlomba-lomba untuk 3 pesan yang tadi kan ya? nah itu yang menariknya di 2004, sehingga data misalnya terkumpul tuh ya misalnya Pilpres ya, yang paling gampang ini Pilpres karena cuma 2 peserta, Pilpres 2 malam pertama, saya tinggalkan KPU, itu sudah 265 ribuan TPS hari kedua itu sudah 450, sudah hampir 500 ribuan TPS 458 ribuan TPS bayangkan, hari pertama udah masuk maksudnya 265 ribuan TPS, hari kedua itu sudah 458 ribuan TPS ya kan? bandingkan dengan hasil survei atau pemilu-pemilu sesudah itu dan itu KPU akhirnya resmi ada SK-nya, ada SK KPU-nya, kayak gitu ya sehingga apa? sehingga peserta Pilpres itu bisa lempar handuk atau dia bisa klaim karena datanya data resmi KPU lembaga yang itu merupakan dibentuk karena konstitusi gitu loh maksud saya gitu ya itu fungsi dari KPU iya jadi jangan sampai KPU yang dibentuk yang pekerjaannya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional ternyata di kalahkan oleh lembaga survei yang cuma 4 ribu kayak gitu loh nah ini pendidikan politik luar biasa BUBU buat KPU betul begitu Arbana ini ada kelembagaan yang dibuat secara konstitusi dan memang itu harus dijadikan patokan betul jadi seperti itu kan luar biasa kayak gitu jadi itu Pilpres 1, Pilpres 2, Pilpres 1 juga luar biasa kenapa legislatif agak lambat misalnya sampai hari keempat baru kemudian di atas 300 kan legislatif karena sistemnya proporsional kemudian partainya ada 24 setiap partai ada nama sampai mungkin 12 dapilnya ada 2 ribu sekian dapil kayak gitu kan itu semua ada jadi ada namanya ada sampai TPS dan inget nggak waktu itu Ardana sempat pergi ke tempat tabulasi nasional itu keren banget pemilu TNP di Borobudur saya jujur lagi saya bangga berada di lokasi itu TNP kayak gitu ya tabulasi nasional pemilu di Borobudur kayak gitu jadi wartawan ada di situ mereka bisa kita sediakan semua untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari KPU langsung dari tabulasi nasional jadi ini penting sekali kan itu bukti dari transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaran pemilu sehingga apa dan untuk Pilpres semua peserta kita kasih datanya jadi misalnya waktu itu Golkar juga bikin kan tapi kita kasih nah Golkar itu berapa hari atau kayak gitu di hack ya jadi kosong akhirnya mereka selalu ngomong udah lihat aja data dari IT-nya Husnul aku suruh IT-KPU bukan IT-nya aku suruh IT-KPU kayak gitu jadi branded kayak gitu ya tapi gak pernah di hack di hack? ada hacknya juga ya di hack tapi itu spoofing istilahnya langsung jadinya belajar dari anak-anak IT-KPU spoofing itu gini jadi kalau dilihat di infrastrukturnya ya jaringannya jaringannya ini dulu kan ada yang diganti lah ternyata waktu itu modelnya itu bukan HTML gitu ya jadi bukan yang diganti diturunkan digantiin jadi itu ini bertautan terus kayak gitu ya jadi itu yang membuat mudah tapi itu spoofing jadi bukan di mesin yang mengolahnya jadi itu yang tampilan webnya yang di spoofing gitu ya nah oleh kayaknya saya pernah cerita ya oleh anak muda ya jadi Yogyakarta Hackerlink itu juga anak-anak IT-KPU yang dari ITB juga waktu itu Zikri ya bilang bu, bu mereka meninggalkan ini bu meninggalkan jejak siapa? Yogyakarta Hackerlink Hackerlink terus ada namanya kayak gitu sahnya dipisah sama sah tidak saya langsung bilang buka di database kependudukan ketemu dua alamat jadi tadi sah dipisah sama sah digandeng itulah yang kita berikan kepada polisi untuk dicek jadi bukan bukan dulu kan ada klaim yang namanya pengamat telematika pengamat itu klaim enggak itu dari database-nya ITKPU yang menemukan jejaknya itu saudara Zikri kayak gitu aku masih ingat Rahmat Zikri yang dari ITB nah kemudian saya tanya juga ke waktu itu kan nama partai diganti-ganti kan iya tapi habis itu diganti dengan model yang desainnya diubah itu dimasukan dari Australian Election Commission dia bilang di Usali itu juga begitu pernah jadi caranya dia dibuat yang HTML itu kemudian sulit untuk kemudian jadi yang di-hack itu cuman tapi untuk diketahui yang meng-hack itu bukan karena dia super pandai karena orang tuanya kerja di KPU jadi dia mengambil CD di situngnya KPU di Koprek ketawa jadi ada ya yang tadi saya cerita anak-anak ini luar biasa kita kan punya data center di KPU ya itu kan kita bikin protop yang ketat kayak gitu masuk harus pakai sidik jari lama-lama anak-anak ya nggak bisa lah terus kemudian anak-anak itu ya pakai sendal jepit pakai kaos walaupun tim IT yang sangat canggih namanya juga anak-anak mahasiswa anak-anak baru lulus aktifis disuruh disuruh pakai dasi terus begitu sama anak-anak itu ini sendoknya ditaruh itu yang namanya di pintu ya teman-teman yang dari apa namanya vendornya ya agak sedikit gimana kayak gitu nggak apa-apa dia owner jadi saya ngomong yang namanya anak mahasiswa ini owner kayak gitu kamu vendor ya mereka kan harus nyaman kerja nggak dibayar kayak gitu ya yang tadi saya katakan justru yang dipusat di data center ini bekerjanya itu banyak bekerja dengan apa ya dengan perjuangan dengan keikhlasan dengan keikhlasan jadi bayangkan saat itu mereka kalau sudah selesai di data center itu kan dingin banget ya kerja misalnya setengah jam di data center saja mereka sudah kedinginan karena sangat dingin terus dia pergi ke kita yang remote roomnya itu itu sudah nih satu teret mereka kemudian dengan VPN yang kayak gitu main apa game game terus gini eh eh ada ibu kayak gitu main game ya pada ngeliatin saya nggak nggak apa-apa kerjaan-kerjaan itu yang paling penting itu kerjaan-kerjaan mahasiswa kayak gitu kerja-kerjaan anak muda kemudian dia bisa main game yang kerjanya sudah beres sudah bu itu sih udah jam 1 pagi jam 2 pagi kayak gitu ya enjoy lah anak-anak muda lucu lucu-lucu pokoknya dan kita punya ini punya adiah juga waktu itu ya setelah sukses di legislatif kita diundang ke Australia oh waktu itu sebenarnya diundang cuma 2 orang saya bilang nggak bisa karena kita banyak ini anak-anak yang luar biasa kerjanya 11 orang kita berangkat ke Australia terus naik pesawatnya apa? first class kuantas wah jadi itu anak-anak anak-anak IT itu ada yang sama sekali belum pernah naik pesawat naik pesawat naik pesawat first class ke Australia gitu kan dan itu pasti ada 2 anak yang yang bagian itu yang kita ajak gitu selain yang timnya yang ahlinya yang ahlinya kenapa? karena anak ini pada saat yang lainnya itu kan pergi ke daerah-daerah 2 anak ini nggak karena dia harus bekerja di skamnya jadi 2 anak ini nggak nggak bisa pergi ke mana-mana nggak 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 bisa pergi ke daerah kalau yang ini oh oke kamu ke ke Makassar kamu ke Sumatera Utara 2 orang anak ini nggak jadi saya saya bilang nanti ya kita kalau ada kesempatan nggak taunya betul ditawari oleh Australian Election Commission dan langsung ke Australia jadi dia dan yang satu itu belum pernah dua-duanya belum pernah keluar negeri yang satu sampai lucu gara-garanya ternyata dia KTP-nya sudah mati atau apa kayak gitu untuk bikin paspor harus ada KTP kan kita gudain aja oh ini ah udah nggak jadi dah kamu ini gara-gara kamu kita nggak jadi padahal karena dia mesti mengurus itu saya minta untuk ditunda keberangkatannya Australian-nya sih setuju-setuju saja jadi menarik karena proses-proses yang seperti itu jadi bagaimana kita bekerja dengan anak-anak mahasiswa bagaimana kita dengan lembaga-lembaga yang ya seperti kepolisian menjelaskan itu tapi ada nggak kemudian IT ini jadi masalah terakhirnya ada gara-gara itu kan saya harus tiga tahun berurusan dengan kepolisian oke iya 8 bulan menjadi terdakwa ya karena urusan jaringan KPU yang ya biasa lah ya jadi yang pernah saya cerita juga kan dianggap mengenai itu acara di TNP kan kita di TNP selalu ada diskusi selalu ada selalu ada selalu ada diskusi itu kan IT ahli-ahli IT semua kayak gitu sebetulnya mungkin berantemnya bukan dengan saya tapi kemudian saya yang dilaporkan ke polisi dan harus berurusan dan waktu di polisi ini juga ini persoalan kadang-kadang kita kalau kepolisian itu ya kalau di kalau di interogasi jangan terlalu banyak ngomong betul ya karena kalau kita banyak ngomong kita justru memberikan memberikan apa namanya peluang ya peluang kepada polisi untuk ini jadi apa jawab apa yang penting saja jawab pendek-pendek apa yang penting sekarang ini banyak jebakan Batman jadi sebetulnya polisi nggak ngerti tapi karena kita tapi bayangkanlah ini dosen kan kayak gitu kan ada keinginan untuk menjelaskan secara jelas tapi ternyata kalau di interogasi jangan oke lu harus tahu harus didampingi oleh oleh pengacara supaya tahu mana yang harus dijawab dan mana yang tidak waktu itu saya pertama kali kan yang dipanggil polisi oke kali-kali kayak gitu itu sampai 3 tahun tapi putusan pengadilan tidak bisa dipidanakan karena pekerjaannya demi bangsa dan negara jadi ada aja yang nggak suka lah gimana dengan pos gimana yang sekarang yang 2019 bagaimana ini saya kira teman-teman di KPU juga itu melanjutkan di 2004 beda sistemnya iya kalau dulu kan data data entry satu-satu dari TPS kemudian digulung lagi ditambahkan kalau sekarang mereka hanya scan scan C1 kemudian itu yang dipakai untuk dilempar ke masyarakat masyarakat untuk bisa cek bagaimana perlu nah tapi itu ini ada juga yang ternyata data dari KPU diperjual belikan ini persoalannya sesudahnya itu mengirimkannya tidak dari kecamatan mengirimkannya dari kabupaten KPU kabupaten kota nah dari TPS ke kecamatan ke kabupaten ini kan panjang makanya kalau dilihat dulu zamannya 2004 itu data waktu Indonesia bagian Barat WIB itu ditutup jam 1 jam 11 itu sudah masuk tapi kita tidak 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 di Indonesia bagian tengah Indonesia bagian barat belum selesai di TPS itu penggiringan opini seperti yang dilakukan lembaga survei penggiringan opini jadi itu tidak boleh makanya diholt oleh KPU kemudian jam 1 baru diup wah kita dikritik kok datanya sudah banyak emang berdua aja iya iya terus kenapa misalnya kenapa dari WIB juga sudah masuk setelah saya cek oh itu TPS keliling TPS dari rumah sakit terus oh itu kok kecamatan yang TPS karena tim IT KPU waktu itu Basuki bicara kecamatan saya bicara TPS kan TPS keliling saya bicara rumah sakit Basuki bicara kecamatan loh yang namanya anggota himpunan kecamatan kan TPS-TPS juga jadi kadang-kadang saya bicara tentang anggota himpunannya sementara Basuki Suardiman tim IT-nya KPU bicara tentang yang himpunannya kayak gitu saya bicara anggotanya kayak gitu itu jadi masalah di di media kayak gitu kan pokoknya karena saya tidak pernah melihat ada tulisan positif terhadap IT-nya KPU walaupun kita sudah bekerja luar biasa dengan raga yang sangat murah desainnya di awal dulu bicara pembiayaan ya dulu anggarannya ya yang pas desain yang awal yang dengan UNDP apa itu itu sampai 1,2 triliun padahal cuma tingkat kabupaten dan desainnya gak sekompleks yang kita oke sementara kita sampai tingkat kejamatan yang tadi 4167 kejamatan 440 kabupaten kota 32 profesi data center disaster recovery center dengan secanggih itu harganya 154 miliar jauh sekali terdapat dengan kemudian jaringan telkom sendiri proyeknya telkom sendiri dan PSN itu 190 sekian dan kemudian ditambah itu 295 miliar iya dibanding 3 kali pemilu dibanding yang tadi awal 1,2 triliun hanya tingkat kabupaten hanya tingkat kabupaten dan tidak secanggih yang kita miliki jadi itu 295 miliaran ya 3 kali pemilu sudah operasi dengan operatornya dengan yang mahasiswa dan sebagainya sudah biaya operasional di dalam konteks itu itu dan setelah selesai jaringan ada keberlanjutan ya Bu ya jaringan jaringan telekomnya ya diberikan kepada kecamatan kecamatan itu dia terus kemudian komputernya diberikan kepada kecamatan itu yang menang itu HP ya jadi orang-orang di kecamatan yang dikenal komputer itu HP itu HP oh ini agak ini ya oh mesti bayar nih HP ke kita enggak maksudnya sampai segitunya kayak gitu branded nancep ya nancep canggih kayak gitu canggih gitu ya di dalam konteks ini iya jadi logikanya dapet ya Bu ya kalau penggunaan IT itu pasti akan ada penghematan iya dan kemudian logistik juga kita dulu dan ya diberikan kan kepada pemerintah daerah ya karena kan telkom sendiri mengatakan ya berterima kasih karena dia membuat belajar juga jadi staf telkom di seluruh Indonesia kecamatan terutama ya bayangkan telkom punya proyek menarik kabel data baru di tingkat kecamatan iya dibiayain oleh KPU nah itu tapi kan telkomnya juga BUMN negara kayak gitu kan BUMN-nya negara kemudian KPU-nya negara dan untuk kepentingan pembangunan negara kayak gitu ya enggak apa-apa oke 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 jadi luar biasa kan nah sayangnya 2009 tidak mau belajar dari KPU kan udah enggak enggak modelnya enggak sama tidak dikembangkan malah tambah balik lagi terkait kabupaten kota artinya kan enggak enggak lebih canggih jadinya kayak gitu ya demikian pula sampai tingkat 2019 jadi kalau dari hasil dari biaya enggak mahal kan sebetulnya sebenarnya tidak mahal tidak mahal dan itu menjaga makanya suksesi pemerintahan di Indonesia pertama kali tanpa setelah-setelah yang sejarah yang ada bisa bilang Soekarno ke Suharto kan banyak berapa jiwa yang hilang kayak gitu yang meninggal dari Suharto ke Habibi mahasiswa paling tidak 98 98 dari Habibi ke Gusdur ada juga kan karena pendukungnya Megawati yang di Bali waktu itu apa namanya ya banyaklah rangsaking rumah dibakat dan sebagainya kemudian Megawati menggantikan Gusdur kan juga dengan cara ini tapi dari Megawati ke SPI pilpres pertama ya secara langsung tapi kan nggak ada padahal prediksinya waktu itu berdarah-darah jadi membangun IT KPU 2004 itu membangun Indonesia merah putih jaringan Indonesia persatuan Indonesia merah putih melalui IT sayangnya tidak tidak dilanjutkan nah itu padahal seharusnya itu harus ada keberlanjutan keberlanjutan harusnya demikian tapi kan kadang-kadang kita memang menjadi pejabat baru lagi maunya selalu berbeda dengan yang lain iya membuat rezim baru membuat rezim baru iya iya walaupun sekarang sih kelihatannya lebih komplit yang saya bilang di awal bahwa semua tahapan sudah pakai IT jadi kayak Sipol itu Sipol itu sistem informasi partai politik di awal jadi semuanya basis IT nah soalnya kemudian adalah kan masih banyak juga kalau misalnya inklusifitas penggunaan IT kayak gitu kan mungkin ya masih ada juga masyarakat kita yang belum nah sekarang dulu di KPU itu ada Biro Informasi dan Data ya kan ada Biro Informasi dan Data karena itu sebetulnya Biro sangat penting di KPU loh KPU Outputnya apa? Data Outputnya apa? Informasi terus saya tinggalkan Biro itu dihilangkan nggak tahu sekarang jadi Biro apa maksudnya dimasukkan kepada itu dulu yang pegang IT nya KPU Biro itu jadi luar biasa jadi luar biasa bahkan saya nggak tahu dia Kepala Biro atau Wakil Kepala Biro waktu itu bercerita dia nangis maksudnya sedih karena dia dipaksa untuk memberikan passwordnya kepada kepada asing ya apalagi kalau si Dali untuk data kita dulu nggak ada nggak ada itu kita itu orang asing yang masuk gitu kenapa? karena data penduduk itu kan ini berapa hari yang lalu data data kesehatan vaksin kan saya pernah sampaikan kepada Pemirsa ya itu nggak boleh itu data-data itu makanya saya dulu zamannya di KPU itu tidak mengikut sertakan vendor swasta untuk terlibat di dalam operasional kegiatan data bis penduduk data bis pemilih dan data hasil pemilu data hasil pemilu kampus seluruh Indonesia dari Syakwala sampai Unceng kemudian data bis penduduk BPS BPS jadi negara kayak gitu ya bukan bukan swasta kemudian diberikan kepada Depdagri 8 Desember 2004 penduduk itu kita serahkan kepada salah satu kopinya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diproses dari P4B jadi DP4 jadi IKTP ada vendor yang urus vendor swasta swasta tapi kan ya susah sejauh mana swasta bisa dipercaya tidak memperjualbelikan data betul apakah saya pernah dihubungi waktu itu untuk mau dibeli mau dibeli 30 miliar data yang kita miliki di KB itu saya bilang kayak IT juga demikian kan waktu itu saya bilang eh kok beli ya UNDB misalnya dia mau kan ada gambarnya UNDB di TNB saya bilang Anda gak sih memang yang membiayai hotelnya waktu itu oh iya tapi gak semuanya maksudnya bukan 100% waktu itu ya saya bilang terus dia maunya ada ada gambar saya bilang kalau kamu mau gambar disitu kasih 500 miliar kan kita bikin 295 miliar kita kembalikan kepada negara sisanya kita bagi-bagi kan lumayan kayaknya ini yang dipakai untuk pemutahiran data dan sebagainya sebenarnya database-nya masih ada KPU masih punya yang 2003 ya dan 2003 itu masih berlaku kan yang lahir 2003 2019 ikut pemiluk kayak gitu kan 17 tahun nah cuma yang gak tahu yang saya tadi katakan justru waktu itu Ketua KPU di Komisi II mengatakan sudah dibersihkan oleh IFES oh iya ya itu yang tadi yang saya tadi staff KPU yang bilang dipaksa untuk menyerahkan password-nya saya bilang walaupun orang IFES-nya orang Indonesia tapi tetap saja itu adalah lembaga asing swasta pula kayak gitu kan bukan LSM kayak gitu ya dari Washington dalam konteks itu nah jadi ini juga ada gak dulu dari dulu dia ada dari dulu juga ada di KPU tapi dulu ya biasanya saya minta saya minta saya minta data logistik dong contoh seluruh saya minta dong data jadi kayak gitu-gitu kita minta bantuannya model bagaimana pengadaan logistik di seluruh dunia KPU-KPU seluruh dunia kayak gitu mereka nah jadi kalau di Australia kalau di Australia Ardana kalau di Australia itu data pemilih itu gak boleh diabsor semuanya jadi Anda itu hanya boleh meng-copy satu halaman dimana nama Anda ada jadi itu data data pemilihnya di kalau pergi ke kantor Australian election commission itu ada kayak museumnya kayak gitu data pemilih pertama itu tulisan tangan kayak gitu iya 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 jadi mereka yang sekarang karena sudah sudah itu gak boleh aturannya gak boleh gak boleh kemudian kayak kita partai dikasih segebok database gak boleh makanya kenapa Australian election commission kayak KPU itu betul-betul harus dapat dipercaya Mbak Waslu juga minta aja gak ada harus iya dikasih ya tapi partai kan dikasih nah itu masalahnya tak boleh harusnya nah menurut saya kalau Mbak Waslu dianggap sebagai penyelenggara sebetulnya bisa di share iya kan tapi kalau peserta enggak kan dia peserta kayak gitu kan jadi gimana caranya makanya kalau di di Thailand juga gak ada jadi di Thailand itu ya daftar peserta itu di TPS masing-masing jadi dipecah gitu loh kalau dipecah itu kan artinya tidak mudah untuk di perjual belikan kayak gitu ya karena diangkat kopi ditempel di papan di depan TPS-nya yang seperti itu kalau di Australia gak boleh itu dia cuma boleh satu halaman saja lihat satu halaman kalau kau mau kopi kau bisa satu halaman dimana kau ada ya pas dia ada ya dia ada namanya bukan kemudian end aja di perjual beli bukan perjual beli diberikan kepada ini jadi database kita kalau sekarang misalnya data covid-19 vaksin covid-19 kayak gitu ya di ini ya saya melihatnya di 2004 saja itu sudah menjadi sesuatu yang diperjual belikan dan sesudahnya ya kita ini itu untuk bisnis di bank di ini makanya kenapa misalnya kita tahu-tahu menerima telepon dari bank ya itu kan pasti data-data yang diperjual belikan yang kayak gitu ternyata ada hasil hati-hati itu ya itu amanah betul jadi gak boleh sembarangan ada aturan hukumnya bagaimana caranya itu apalagi kemudian dijual belikan secara yang komersial itu kalau baru yang komersial hanya untuk urusan duit kalau urusan keamanan negara rakyat negara Republik Indonesia lebih berbahaya lagi di dalam konteks kepolitikan global seperti ini ya pasti kayak gitu kan ada terorizm ada radikalizm ada islamophobia ada semua yang seperti itu jadi begitu Arda menarik gak apalagi yang perlu sangat menarik ini satu lagi bu satu lagi pertanyaan dari dan saya kira ini juga dituguh-tuguh sama apalagi di masyarakat muda yang sekarang tadi kan sekarang besar dekat dengan IT selalu menuntut kenapa sih pemilu kita tuh belum pakai sistem e-voting 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 kan udah canggih nih kan ceritanya bu hacker-hacker juga mungkin masih bisa di atasi gimana bu itu? jadi gini ya satu ibu sendiri pendapatnya gimana? oh saya gak setuju oh itu fashion genit oh gitu itu kegenitan politik oke nah sampai ke statement itu gimana bu ceritanya? karena kan kita genit oh kita genit e-voting kayak gitu kita genit dengan e-voting itu genit kalau bisa ya vision atau genit genit-genit politik oke jadi begini sebetulnya model yang paling demokratis itu sebetulnya model kita menghitung suara di TPS oke kan nanti dilihat lihat yang dicoblo sini iya gulkar kemudian semua yang pemilihnya disitu tau kan ada disitu sebagian gak cuma saksi tapi pemilih yang mengikuti siapa lagi siapa lagi PAN siapa lagi PDIP NASDEM kemudian PKS apa lagi partainya saya harus sebutin semua partai apa enggak kayak gitu kan ya itu tadi contohnya kayak gitu kan jadi semua orang lihat ada barangnya kalau yang IT emang bisa dilihat satu satu gitu ya kemudian bagaimana bagaimana proses jaringan yang kayak gitu makanya itu kendala kami dibawa selubuh jadi tidak itu yang paling demokratis bahkan kalau model yang di Inggris misalnya itu kan dibawa ke town hall jadi masih dibawa ke town hall tau enggak ngitungnya gimana telebank kan partai bro konservatif dihitung kayak gitu terus itu ada tempatnya saya tanyakan saya waktu itu di Leeds di Leeds kota Leeds di UK kita diundang oleh Kementerian One Creek UK saya dan Profesor Nazar waktu itu yang diundang kita lihat seperti itu terus saya tanya itu yang ngitung kayak gini nih ngitung kertasnya ngitung kertasnya gini bahkan enggak pakai IT gini ngitungnya di town hall insyaallah gini cepet jadi disendirikan kayak gitu ya jadi ini partai bro ini partai baru kemudian ini terus saya tanya itu petugasnya siapa ternyata teller bank jadi sepertinya yang sesko hat itu sebetulnya juga dari juga model yang kayak gitu itu di Inggris yang sudah paling lama melenggarakan pemilu masih kuampung kayak gitu insyaallah terus kemudian di Perancis oke saya juga pernah diundang oleh KPU-nya Perancis kalau KPU-nya Perancis itu dibawa ke Kementerian Dalam Negeri cuma mereka tetap inginkan dan bisa dipercaya dan disana KPU-nya juga menyelenggarakan quick count tapi quick count-nya itu gini jadi penghitungan 200 pertama di setiap TPS hasilnya dikirim ke KPU makanya jam 8 jam 8 ya jam 7 jam 8 kayaknya kita diundang itu cocktail partenya di KPU untuk ngelihat hasil yang jam 8 tapi itu masih 200 pertama karena 1 TPS itu bisa 1.500 bisa 2.000 tapi itu 200 pertama dan itu yang menyelenggarakan KPU bukan lembaga survei gitu enggak KPU jadi kita lihat 200 pertama kemudian dihitung siapa yang menang itu di 200 pertama itu tapi kemudian nanti dilanjutkan lagi oleh KPU-nya kota Paris menolak e-voting oke Paris juga tidak dengan e-voting yang e-voting yang ketol itu mana? Amerika Amerika kenapa? tahu enggak kenapa? kenapa? karena jualan mesinnya oh alah jadi saya pernah diundang di pertemuan internasional di Denver gitu ya di Amerika itu itu bazar yang namanya model dari jualan mesin suara itu apa namanya? e-voting oke siapa lagi yang ada bikin dulu ini aja bisa iya tapi India sesuanya ini India sesuanya distrik terus yang kedua lagi berarti kan partainya enggak sebanyak proportional yang kedua itu adalah sesuanya distrik terus kemudian pemilunya enggak serentak oke jadi ini pemirsa ya kalau kita pelajari election di India itu pemilunya itu pindah-pindah lima negara bagian pindah ke lima negara bagian pindah ke lima negara ada tiga puluh negara bagian jadi makanya bisa dengan i-voting karena enggak serentak dan distrik kalau distrik kan percuma sedikit pesertanya ya pesertanya satu jadi kalau mau milih misalnya cuma ada empat cuma ada yang kayak gitu di milih salah satu iya kalau kita berapa kemarin berapa? empat belas ya? empat belas partai setiap partai berapa? banyak dua belas misalnya jadi ada empat belas setiap partai ada dua belas terus gimana ini sementara disitu cuma empat misalnya ya sistem distrik atau lima partai yang jelas mudah karena sistemnya yang sistem pemilunya artinya ada hubungan atau harus mempertimbangkan sistem pemilu ketika kita belum lagi pertimbangan yang lain apa? emang di TPS-TPS semua sudah ada listrik apalagi listrik kita sekarang di privatisasi yang seperti ini itu satu emang ini gak butuh listrik di ini di apa namanya TPS-TPS kita ngomongnya TPS loh kalau ngomongin e-voting kan TPS betul, betul nah sementara kalau mengirimkan hasil pemilu dengan data entry tapi itu 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 kan ada kalau ada sabotase listrik dimatiin apalagi PLN-nya kan gak dicuat suasta itu itu menerikkan sabut azah kayak gitu kan jadi ini menjawab tadi fashion fashion jadi menjawab tadi ya pertanyaan yang berikutnya lagi pemilihnya emang pemilihnya udah kake? pemilihnya betul Bu nah kalau pake ATM aja kan masih itu bu yang pake siapa? emang nenek-nenek yang tadi saya kasih contoh Paris itu paling gak kan high educated city members of citizens di kota Paris nolak nolak kalau di Amerika memang ya itu tadi karena ada jualan-jualan yang kayak gitu dan sistemnya distrik juga Amerika juga sebenarnya dua partai cuma calonnya dua kalau ada independennya calonnya tiga jadi complicatednya itu itu aja masih ada yang salah kan yang waktu itu demayami gara-gara namanya agor sampai ke ke baris yang kedua kayak gitu kan salah surat suaranya salah akhirnya penghitungannya salah akhirnya terbayang gak sebut tadi itu penghitung-hitungnya saya ingat saya ingat saya ngawas ini orang dipet suara itu canggih banget itu sekarang katanya setelah undang-undang yang lipat suara udah bukan bukan tanggung jawab KPU tanggung jawab vendor disitu letaknya kok percaya semua dengan vendor oh my god nanti kita bicara tentang nanti kita logistik yang lain ya dalam konteks itu tapi begitu itu vision di Australia juga enggak dia enggak enggak tetep sepertinya secret ballot itu sering kali di Amerika disebut Australian ballot tau gak? pertama kali secret ballot itu negara Australia ya jadi negara Australia yang pertama kali makanya di Amerika sering kali disebut Australian ballot dari Asia iya walaupun pada saat kita nyoblos itu dulu kan kita di kritik tuh karena busnya itu kan cuma ditutup yang kayak gini aja kan kayak gitu kan ditutup kayak gitu jadi kayak kalau kita ujian kan masih tetap buka walaupun kita ini kalau dulu kan kita pakai pakai apa yang ruangan dikasih kordek prinsipnya kan rahasia ya bu ya rahasia tapi kan rahasia itu kan tidak harus yang namanya masuk ke kamar ke bilik suara tapi cukup dengan bilik yang terbuka kayak gitu itu di Australia seperti itu tapi itu secret ballot kayak gitu karena dulu model pemilu kayak di Amerika kalau kita lihat film-film cowboy itu kan terbuka siapa yang milih itu berdiri betul bu ya pilihan di desa juga mungkin gitu ya dulu sampai sekarang juga udah masuk milik bu sekarang sudah pakai kotak suara kotak suara kita itu dipakai loh bilgades-bilgades tapi yang bukan kertas bukan yang kardus ya yang aluminium yang masih aluminium kalau kardus ya sekalian habis gitu warisan ibu bukan saya tapi U2004 jadi begitu pemirsa ya jadi kompleksitas dari tahapan penyelenggahan pemilu nah yang tadi saya di awalnya syaitonnya itu ada di detail itu kalau kita semua tidak faham dengan detailnya mudah dimanipulasi nah alhamdulillah ya dengan bismillah waktu itu kita takut kan nanti hisapnya di akhirat bagaimana kalau sampai kita pindah-pindahkan suara rakyat gitu itu dihisap loh nanti Ardana makanya hati-hati jadi penyelenggara penyelenggara pemilu itu jangan sampai kemudian nanti kursi anggota dewan kursi presiden yang sebetulnya dia tidak berhak duduk disitu lima tahun loh duduk disitu padahal dia sebetulnya tidak berhak ada ceritanya katanya itu namanya Spanyol tau gak apa menangnya Spanyol saya malah mendengar sebaruh oh sebaruh nyolong nyolong Spanyol ya ini mantan-mantan KPU di daerah itu juga Bunda itu sekarang itu Spanyol apa itu Spanyol separuh nyolong katanya suaranya separuh nyolong Wallahualam ya bagi yang nyolong-nyolong memang harus taubat taubat nasuhah ya tapi memang ada yang mahir memang itu pada saat penghitungan suara menuliskan angka 0 jadi 8 seperti itu kalau zaman saya ada gak ada ditambahin di depan oh my god bayangkan yang mestinya seribu jadi seribu seratus eh 11 ribu ya seribu jadi 11 ribu 11 ribu tambah satu bayangkan makanya kemudian waktu itu kita kita siasati jumlah terakhir itu harus ditulis jadi kalau misalnya total total hasilnya dia gitu misalnya 750 ditulis 750 suara dalam kurung pertama akhirnya harus ditulis ditulis karena kalau enggak dia bisa bahkan yang terakhir itu manipulasinya ini kita tidak mengajari ya kepada pemirsa kepada peserta untuk ini jadi tetap jumlahnya tetap totalnya benar tapi jangan memindahkan terutama partai-partai politik yang kira-kira tidak mendapatkan parlementari tersebut diperjual belikan betul jumlahnya sama tapi bisa dipindah-pindahkan jadi dipindah-pindahkan jadi itu haram hukumnya tidak halal kalau tidak halal maka anda jadi wakil jadi presiden tidak barokah maka rakyatnya akan beri status ya jadi itu enggak barokah jadi enggak usah pusing karena rezeki itu kita sudah dicatat di atas sana Anda bisa mengambil bisa nyolong bisa ngerampok bisa separuh nyolong itu tadi tapi kan nanti susah hisapnya di akhirat padahal paling cuma jadi lima tahun jadi atau sepuluh tahun jadi presiden iya 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 kan yang abadi nanti di akhirat jadi itu pesan moralnya menjadi penyelenggara menjadi peserta menjadi pemilih semua nanti akan ada hisapnya masing-masing mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya Adana amin ya pertanyaannya banyak ya hari ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat amin ya kadang-kadang kan kita berpikir apa hubungannya dengan akhirat ya ini kan seperti ilmi dunia ada kalau nanti penyelenggaranya jujur ya kan bisa menyelenggarakan penyelenggarakan jujur amanah insyaallah itu nanti menjadi pertanggung jawaban di akhirat amin jadi karena belajar mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kalau tidak bermanfaat jadi yang yang salah-salah itu adalah kesalahan kita kita mohon maaf itu Ardana iya bu pastinya tapi saya sang saya baca terus dari itu mudah-mudahan insyaallah nanti Ardana menjadi penyelenggaran bekerja dengan jujur gitu ya amanah dan insyaallah untuk sementara sampai disini dulu ya Ardana siap ibu nanti kita lanjutkan lagi jangan bosan-bosan jadi pemirsa mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kita sampaikan ini berguna untuk kita semua karena kalau pemirukan semua warga negara ikut memilih kalau dia paham dengan oh ternyata syaiton-syaiton yang itu ada disitu kita hindari syaiton-syaiton tetapi ini sangat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati